Jangan pengen Jakarta, pengadilan negeri Jakarta Pusat dibanjiri ratusan orang yang menggelar aksi damai pada hari ini, Jumat 19 Juni 2020 mereka adalah nasabah Kooperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta yang dirugikan secara material selepas kooperasi tersebut mengalami gagal bayar aksi damai itu dilakukan bersamaan dengan agenda verifikasi biliet atas menundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU kooperasi tersebut Ketua Aliansi Korban KSP Indosurya Rudy Jamin mengatakan ada sekitar 5.736 kreditur yang mengikuti proses PKPU dengan total tagihan 14 triliun rupiah Kerugian uang yang disebutkan tadi bukan jumlah kecil hal inilah yang membuat para nasabah menggelar aksi damai Ini sebenarnya sudah bergulir cukup lama cuman baru kali ini kita kita ungkapkan dalam bentuk aksi turun bersama jadi tujuannya ini supaya pemerintah mereaksi pemerintah turun tangan jadi masalah Indosurya ini kan berhubungan dengan ekonomi Indonesia kalau pemerintah gak turun tangan atas institusi keuangan yang beredar pastinya institusi keuangan di Indonesia ini kan ada bermasalah nah ini kita ini korban-korban ini kan pelaku ekonomi kalau pelaku ekonomi aja gak diperhatiin bagaimana pelaku-pelaku ekonomi ini bisa menggenjot lagi ekonomi pemerintah kan mau menggenjot ekonomi pasca Covid-19 nah untuk menggenjot ini kan institusi keuangan ini mesti dibikin sehat kalau memang ada pelaku-pelaku kejahatan kerabuti nah itu kan harusnya dihukum sesuai hukum yang berlaku supaya ada kepercayaan itu kalau gak ada kepercayaan kepada perbankan kepada kooperasi kepada institusi keuangan di Indonesia bagaimana ekonomi itu bisa digenjot kehilangan uang membuat para nasabah sengsara ada beberapa yang sakit ada yang sudah malah bunuh diri di Jambi itu ada uangnya nyangkut di Dosurya terus akhirnya memutuskan untuk bunuh diri jadi kita sangat-sangat sangat-sangat simpati lah kepada keluarga itu dalam aksi damai ini nasabah berharap dan meminta pihak kepolisian sigap dan bertindak cepat dalam menangani kasus gagal bayar harapannya ini pidana ini harus jalan jadi PPATK ini harus bekerja itu lebih cepat lebih profesional jangan berjalan di tempat lah kita rasakan ini tidak maksimal kepolisian nah disini kita bersuara supaya pemerintah turun tangan Pak Jogowi ini supaya bereaksi lah bukan kita meminta pemerintah itu untuk kita bukan meminta pemerintah untuk membayar, menjamin tapi kita meminta pemerintah memediasi kalau memang kalau memang ada penjahat-penjahat ekonomi ini ini harus dihukum supaya kita pelaku ekonomi ini bisa ada kepercayaan kepada institusi keuangan ada trust indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami jangan lupa ya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.